Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Sobat Derham Selamat bergabung dalam acara Talkshow Senyum Derham Jika sehat, kami tersenyum Dalam kesempatan ini Saya Dr. Sahib Akan memandu acara Talkshow ini Selama kurang lebih Satu jam ke depan Sejak dahulu Puasa di bulan Ramadan Itu menjadi ajang beribadah Bagi terutama umat muslim Dan Telah banyak juga Para peneliti menyimpulkan bahwa Berpuasa itu memiliki Banyak manfaat terutama Bagi kesehatan tubuh Dan Banyak masyarakat Juga disini Memanfaatkan Selain untuk Merauk Pahala dan berkah Mereka memanfaatkan Puasa ini Sebagai ajang Untuk Diet Untuk mencapai Berat badan idamannya Nah Kita sedikit perkenalan Mungkin Mungkin bisa bercerita sedikit Untuk ada yang Mungkin ada yang belum tahu Apa itu spesialis gizi klinik Memang kalau spesialis gizi klinik Itu terbilangnya masih datu ya Untuk di Saya kan waktu itu mengambil PPDS di Undir, Semarang Itu baru ada juga sekitar tahun 2011 Jadi spesialis gizi klinik itu Sesuai dengan namanya Gizi Kita Memberikan Batasannya Memberikan Terapi gizi Pada pasien-pasien yang memang Beruntukkan Jadi Bisa Bisa estetik Atau juga bisa Klinisnya juga Untuk pasien Berarti Bukan hanya untuk Mereka yang punya penyakit aja Berarti bisa Untuk estetik juga Berarti disini Tepat ya dok Kita bahas Gimana caranya untuk bergiat Untuk mencapai Berat badan idaman Nah Kita Untuk awalnya dok Saya mau bertanya Tadi kan sudah Di narasi awal Memang sudah banyak Penelitian Dinyatakan bahwa Wasai itu Memang dari segi medis Sudah banyak Terbukti Bahwa Itu dapat Memberikan manfaat Bagi tubuh Mungkin dokter bisa Sedikit memberikan gambaran Manfaat-manfaat Itu apa saja dok Jadi Bukan hanya Kita Kita coba mencari Di browsing itu Dengan judul Intermittent fasting Itu ya Itu ternyata Sudah banyak sekali Penelitian Dilakukan terhadap Sebulan Romajun Mengenai manfaat-manfaatnya Dan memang Banyak ya Manfaatnya ya Ya antara lain Yang secara umum Kita bisa lihat Dengan berkuasa Itu kita bisa Mengistirahatkan Organ-organ Tubuh Terutama Organ-organ Yang berhubungan dengan Kecernaan Seperti misalnya Forman-hormon Yang berhubungan dengan Makan Forman insulit Kemudian juga Menjadi Misalnya pada Pasien-pasien tertentu Misalnya pada Dari TADM Sehingga Mestabilkan Kedua jaraknya Dengan berkuasa Kemudian Selain itu Dengan berkuasa Juga dapat Memperbaiki Profil dari Lemah darah kita Ya Kemudian Ada juga Yang mana Mengatakan Juga menurunkan Tekanan darah Kemudian juga Dengan Berkuasa Dari skripsi Juga Bisa lebih stabil Secara Gads Besarnya Seperti itu Jadi Kan Sudah Secara Gads Gads Besar Dari sudah Dijelaskan Bagi Sobat Depham Yang Mau memberikan Pertanyaan terkait Tema Talkshow kita Hari ini Yaitu Diet Sehat Dan Letak Fit Selama Bulan Ramadan Dapat memberikan Pertanyaannya Melalui Live IG Kita Silahkan Diketik di komen Jadi Kita tunggu Pertanyaan dari Sobat Depham Suaranya Perang jelas Keren jelas ya Perang jelas ya Kita Dinaikkan dikit Suaranya Jadi dok Tadi kan dokter Sudah Ada sedikit Membahas Manfaat Puasa Bagi Kolesterol Atau gula darah Mungkin kan Banyak nih Saya juga Selalu ada Praktek Ada pasien-pasien Tanya Mungkin Mereka Sangat Memperhatikan Kalau masalah Gula darah Tiap minggu Periksa gula darah Tiap minggu Periksa kolesterol Nah itu Prosesnya Gimana sih dok Puasa Dapat Menstabilkan Gula darah Dan kolesterol Tadi dok Mungkin bisa Dijelaskan Kalau secara Ungu Misalnya Tidak pada Penderita DM Misalnya ya Secara ungu Proses pada Puasa Metabolisme Pada puasa Itu Jadi kalau kita Masan Secara alami Kan Apa yang kita makan Itu akan menjadi Sumber utama Dari Metabolisme Tidak Nah dengan Kita berpuasa Setelah Setelah Kita sabur Nanti kan Kita makan Itu sabur Nah Yang kita makan Sabur itu Akan mencukupi Energi Untuk Empat jam Kedepan Empat jam Kedepan Itu Metabolisme Kita Masih Berasal Dari Makanan Nanti Setelah Empat jam Dia mulai Menurun Nah Saat dia Menurun Tapi belum Sampai Nom Energi Akan Dibantikan Dibantikan oleh Cadangan Yaitu Namanya Glycogen Atau Kalau medisnya Kita kenalnya Glycogenolisis Ya Kemecahan Glycogen Nah Itu Dari Situ Energi Akan Dapatkan Kemudian Setelah Berlangsung Kira-kira Sekitar 10 jam Lebih Cadangan Glycogen Itu Kan Habis Nah Disini Cadangan Yang Cadangan Yang Dipakai Berikutnya Adalah Lemak Itu Biasanya Diambil Dari Cadangan Ant Dengan Dengan Diambil Tegi serif Itu Dia akan Dipecah Dengan Dipecahnya Tegi serif Jadi kan Akan Menurunkan Profil Tegi serif Kemudian Dependian Mengatakan LDL Juga Bisa Menurun Tapi Juga Tentunya Dengan Pola Makan Selama Berkuasanya Juga Yang Tidak Berlebihan Itu Bisa Dibaruhi Dengan Perbaikan Profil Lepid Jadi Tadi Awalnya Dari Kita Sahur 4 jam Kemudian Itu Yang Dipakai Itu Enaknya Dari Makanan Kita Kemudian Dilanjutkan Setelah Itu Dia Ngambil Dari Glicogen Atau Cadangan Gula Di Lemak Di Wapak Dilever Dulu Kemudian Kalau Sudah Habis Cadangan Gulanya Dilanjutkan Dari Lemak Tadi Juga Bagaimana Sambilkan Kedat Gula Dara Jadi Dengan Kita Berkuasa Hormon Insulin Yang Biasanya Itu Bekerja Dari Pagi Sampai Kita Mau Tidur Karena Kita Maal Terus Dengan Kita Berkuasa Insulin Itu Akan Berkserahat Akan Dibergantikan Perannya Oleh Hormon Glukatron Jadi 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 Sering Berserahat Sehingga Dia Meningkatkan Sensibilitas Jadi Prosesnya Luasai Manfaatnya Lumayan Sangat Bagus Untuk Tubuh Terutama Yang Tadi Menurunkan Lemak Jadi Bisa Terus Lemak Di Tubuh Iya Dok Kalau Kita Membahas Masalah Gula Darah Mungkin Ada Beberapa Sofa Depan Yang Memiliki Penyakit Diabetes Atau Gula Darah Atau Mungkin Memiliki Keluarga Yang Memiliki Sakit Gula Apakah Aman Bagi Mereka Dengan Penyakit Diabetes Atau Sakit Gula Darah Ini Untuk Berkuasa Kalau Dari Penelitian Pasien Diabetes Selama Berkuasa Memang Baik Profil Pada Gula Darah Jadi It's Oke Gapapa Menderita Diabetes Untuk Berkuasa Pola Makan Tidak Jauh Beda Dengan Yang Tidak Menderita Diabetes Paling Lebih Diperbanyak Seratnya Dan Mungkin Pilihan Carbobidata Lebih Kompleks Dibandingkan Dengan Simplex Apa Simplex 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 Berarti Dia Buku kita Makan Laksin Cepat Dicerna Misalnya Seperti Tepung Tepung Kemudian Apa Namanya Produk Seperti Ini Itu Kan Juga Favorit Indonesia Lumpuk Seperti Gitu Jadi Kenapa Kita Mengurangi Carbobidata Simplex Karena Begitu Kita Makan Cepat Cerna Cepat Lapor Tapi Kadar Gula Darah Tinggi Nah Suna Karena Indeks Kemiknya Tinggi Jadi Dia Cepat Meningkatkan Kadar Gula Darah Tapi Kalau Dengan Kita Makan Carbobidata Kompleks Kadang Dengan Kompleks Begitu Kita Makan Prosesnya Panjang Untuk Bisa Menaikkan Kadar Gula Darah Jadi Kadar Gula Darah Bisa Stabil Kemudian Dengan Karbobidata Kompleks Rasa Kenyaknya Lebih Lama Terus Tapi Yang Maksud Perhatikan Pada Terdiri Terdiri Ters Resikonya Itu Takut Terjadi Hipoglic Kemi Itu Yang Paling Harus Kita Awasi Jadi Mungkin Kalau Tidak Ada Tidak Mencek Di rumah Kalau Bisa Yang Begitu Ada Tanda Hipoglic Kemi Seperti Akron Lumin Atau Kementar Itu Segera Periksa Atau Ya Empat Tangan Kalau Enggak Mau Ya Karena Nanti Mereka Dito Berhati Yang Kudus Tidak Tadi Ada Sedikit Ada Masih Belum Jelas Tadi Dokter Sebutkan Ada Karbohidrat Kompleks Dan Karbohidrat Simpleks Mungkin Dokter Simpleks Saya sebut Yang Tepung Kepung Simpleks Kalau Yang Kompleks Itu Yang Membutuh Ramadik Cerna Misalnya Seperti Beras Nasi Nasi Orang Sukain Nasi Nasi Termasuk Perbeda Kompleks Bukan Bubur Ya Kalau Bubur Beda Lagi Kalau Bubur Itu Simpleks Karena Jadi Membuat Perbeda Kompleks Menjadi Cepeng Adalah Pengolah Nya Kalau Dia Dimasak Lama Dibubur Atau Kentang Menjadi Pedel Itu Udah Beda Lagi Jadi Kalau Nasi Nggak Masalah Nasi Termasuk Parbohidatopleks Kemudian Buah Buahan Buahan Itu Semua Buah Buahan Adalah Parbohidatopleks Jadi Yang Mengandung Serat Itu Adalah Parbohidatopleks Nasi Nasi Mungkin Sobat Yang Salah Apa Masalah Terutama Untuk Nyakit DM Banyak Malah Yang Menghindari Iya Betul Semakin Diolah Nanti Semakin Dikupas Kulit Alinya Itu Yang Membuat Seratnya Berkurang Yang Membuat Indeks Bikamika Semakin Meningkat Jadi Kalau Memang Konsumsi Nasi Merah Masih Coklat Silahkan Itu Memang Seratnya Lebih Tinggi Kalau Untuk Indeks Bikamika Tidak Terlebih Jauh Tapi Kandungan Seratnya Lebih Tinggi Sehingga Pasien Seseorang Merasakannya Lebih Kalau Saya Si Seberapa Itu Perkaren Seseorang Silahkan Nasi Merah Nasi Putir Tapi Bukan Nasi Merah Tidak 2 Centang Tidak Sama 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 Dalam Glycemic Load Glycemic Load Mau Kita Mau Yang Karena Juga Cuma Tidak Juga Kita Meskip Jadi Untuk Sobat depam yang punya sakit diabetes atau keluarga yang punya sakit diabetes ini aman tapi untuk berpuasa Asal tadi diperhatikan tanda-tanda bahayanya Misalnya seperti sudah mulai keringat dingin atau lemas Kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu mungkin bisa dibatalkan atau langsung diperiksa dulunya untuk aman Terus kalau bahas penyakit selain diabetes ada satu lagi penyakit mungkin yang menjadi momok Sobat depam itu sakit gastritis atau sakit lambung Itu kan penyakit yang harus benar-benar menjaga pola makan Karena salah makan sedikit bisa kambuh sakitnya Nah bagi sobat depam yang punya sakit gastritis nih dok Apakah wala kuasanya bisa seperti biasa atau bagaimana dok Agar aman dan sakitnya itu tidak sering kambuh dok Jadi tipsnya ya gue kira-kira Jadi kalau secara seluritus kan memang kita berpuasa itu kita kasih Jadi kalau ada penelitian yang mengatakan begitu kita berpuasa Itu akan merangsang meningkatkan terjadinya proses regenerasi Jadi yang tadi regenerasi itu berlangsung berhari-hari Itu lebih cepat yang terjadi Jadi seperti sel-sel saluran percenaan Epical peta saluran percenaan Dia itu akan mengurangi regenerasi Jadi yang tadinya luka itu mungkin jadi bisa memperbaiki diri gitu lah istilahnya ya Jadi dengan gastritis pun diharapkan seperti itu Jadi banyak orang penderita gastritis yang bisa berpuasa Menjalankan kuasa dengan sapi sosial itu bisa Bagaimana caranya Memang pada beberapa kasus itu ada juga yang dengan berpuasa itu dia Dia gastritis yang kambuh Tapi belum tentu juga karena kuasanya Karena kan itu multifaktorial ya Penyebab gastritis itu banyak sekali Ada juga bisa karena stress Atau karena infeksi Atau karena kalau makannya salah memang Dia makannya juga yang bergas-gas atau yang merasang asam lambungnya Jadi kalau memang mau berpuasa Alkah baiknya mungkin mengikuti beberapa langkah ya Seperti yang pertama itu Jangan sampai skip sahur Ya karena sahur itu Biasanya kalau nggak sahur itu kan rasanya juga lemak ya Terus yang kedua itu Nanti saat berbuka Jangan begitu buka langsung makan banyak Nah itu kan organ kita kan habis berpuasa 14 jam dengan lama ya Dulu kan bilas 32 kali tuh nyaman Nah itu kan rasa iris Jadi minyah dengan baik Jadi begitu masuk ke lambung Konsistennya itu tidak terlalu lama di Cenalan lambungnya Kemudian Kalau bisa kurangi makanan-makanan yang serapnya tinggi Seperti Kalaupun misalnya makan Itu Ya itu punya dengan baik Seperti misalnya daging Daging itu kan Serapnya tinggi ya Terus kayak Sayur-sayuran seperti brokoli Atau Kakung Itu juga kita harus mencana dengan baik Karena Di gaster itu dia tidak punya insi usus Itu mencernanya Gitu Jadi kita harus mencana dengan insi usus aja dulu Lalu masuk ke gaster Gitu Kemudian juga Tindari makanan-makaran yang bebas Seperti Misalnya Kayak kol gitu kan juga berbukas ya Kemudian juga Kalau memang sebelumnya dia sudah dapat minum obat-obat mas Bisa dikombinasikan Jadi saat sahur Atau saat buka Bisa dikombinasikan Ya Antara itu lah sudah minuman-minuman untuk soda Juga sudah mulai Kita batasi ya Jadi Tadi sudah kita dapat tips ya Untuk Sambadekam yang punya sakit gastritis Tadi sudah dapat tips dari dokter Adinda Oke saya ulang lagi mungkin dok Tadi pertama Jangan skip sahur Iya Oke Utama Kemudian Dua Malah disini harus mengurangi makanan yang berserat Ya Bukan yang berserat Jadi kalau makan serat Kunyahnya dengan baik Oh ya Jadi harus Proses di mulutnya harus diperlambat Iya Agar mengurangi beban kerja lambungnya Oke Kemudian Enggak dari makanannya yang bergas Yang dikurangi waktu Kemudian yang Terakhir tadi Obat-obatan Obat-obatan Oke Jadi Dikombinasikan juga Dengan obat-obatan Agar Berkuasanya bisa lebih lancar Iya Gitu Nah Kalau kita bahas penyakit-penyakit Gitu Kan sekarang ini Sedang pandemi Gitu Lagi pandemi covid Sudah Kita sudah masuk WhatsApp kedua Didampingi oleh Covid Iya Sudah tahun kedua Iya Sudah tahun kedua Dari covid Nah Mungkin Ada Kolah makan tertentu Gak dapat Kan Kalau selama covid ini Kita diwajibkan Untuk menjaga imun tubuh Iya Apalagi kan Kalau berkuasa itu Laluannya hemes Yang ada kan Nah itu Ada makanan-makanan tertentu Gak ada yang bisa Bersupport Imunitas tubuh kita Agar Terjaga dari Penyakit covid ini Jaga sistem imun ya Iya Iya Bener Jadi untuk menjaga sistem imun Bukan hanya dari makanan Tapi dari istirahat Dan juga dari olahraga ya Tentunya ya Kalau dari segi makanan Tentu saja Harus dicukupi Kebutuhannya Apa saja sih kebutuhannya Ada namanya Makronutrisi Makronutrisi itu Seperti protesi Protein Carbohidrat Protein dan lemak Kemudian mikronutrisi itu Seperti vitamin Dan mineral Dan juga air Air itu juga harus dicukupi Kebutuhannya Kalau kita penuhi gizi seimbang Itu kan Tubuh juga akan respon dengan baik Jadi segala Vitamin mineral itu pasti akan terpenuhi Jadi bagaimana sih cara Memenuhi semuanya itu Gimana Jadi Yang pertama tentu Jangan skip sahur Jadi kita bisa bagi makanan Misalnya ya Kebutuhan kalori kita sehari Misalnya 2000 kcal Kita penuhi Ya 1500 kcal Kita penuhi 40% saat sahur Sisanya 60% saat Berbuka Itu kita bagi lagi 70% saat berbuka Sebelum salat maghrib 40% setelah salat maghrib Kemudian sisanya 10% setelah salat nari Jadi nggak langsung dicukup Sebelumnya Nanti malah lemes ngatur Nggak mau taro ya Ya Nah gitu Terus Terus Kalau sahur bagaimana Penuhi Penuhi Harus satu piring itu Jadi bangun tidur Kalau bisa minum air Jadi sahur itu kan Kita kebutuhan air Secara ulang itu 18 hari Jadi secara sahur itu 3 kali kalau bisa 3 kali kita minum air putih Bangun tidur Tengah makan Sama Pas mau Imsah ya Nah terus Bagaimana posisi makannya Itu ada Karbohidrat Bisa turun panasih Ada protein Protein Nabati Dan hewani Kemudian ada Lemak Kenapa saya bilang protein Nabati Hewani Karena Bagaimana cara mempertahankan Tandai tahan tubuh Itu harus penuhi kebutuhan proteinnya Karena kita tahu yang membentuk Apa namanya Pasca-pasca yang dalam masa kita kan protein tuh Jadi kita harus penuhi kebutuhan protein kita Caranya yang tadi Tadi dengan protein tadi sudah Lemak Hewani Eh protein nabati Sama protein hewani Bisa dari ikan Dan bisa dari Kacang-kacangan takut Atau pepper Sebenarnya tadi sudah ada lemak Terus Kalau sempat Sebelum Imsah itu Dibilang sempat Boleh ditambah buah Atau susu 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 sesuai usia kita ya Susu bisa susu sehat Itu juga bisa membantu Untuk menambahkan Asupan protein kita Nah Kemudian saat Berbuka Bagaimana Saat kita berbuka 10% 10% itu cukup Takjilan itu Takjilan Betul Kurma itu sudah mencukupi 10% Terus nanti kita Salat maghrib Terus Makan pokok Makan pokok Sama seperti salur lah Ada yang Fadabra Protein nabati hewani Dan lemak Kemudian nanti kita tarawih Nah Terus Kebutuhan buah bisa kita penuhi Setelah kita salat tarawih Nah Daripada kempir malam malam Sebelum sujur kan Lebih baik kita makan Buah-buahan Atau susu juga boleh Jadi vitaminnya masuk Bukan juga Vitaminnya masuk Terus Nanti kalau memang dirasa Saya kok Buahnya gak bisa terlalu banyak Bisa ditambah dengan Suplementasi Tapi memang lebih bagus Kita tetap dari alam ya Cuman kalau memang dirasa kurang Kita bisa dibantu dengan Suplementasi kita Air minum Jangan lupa Tadi lapang jelasan Satu hari Aduh Ini udah Lengkap tadi Yang Sobat Defam Udah dijelaskan Bersama Dr. Adinda Tidak Mengenai Live IG Ya Kita lanjut lagi Dok Udah mulai menarik Pembicaraan kita Dok Tadi dokter Ada Menyatakan masalah Takjil Dok Ya 10% Dok Nah di masyarakat kita Sudah Banyak Breder Satu tagline Dok Berbukalah dengan yang manis Nah itu Itu benar gak sih Dok Kita berbuka harus dengan yang manis Terus gitu Dok Ya mungkin bisa dibahas kan Iya Jadi Ya saya sih setuju Kenapa harus yang manis Karena kan Dengan saat berbuka Kita butuh cepat Untuk ganti cadangan energi kita Kalau yang manis itu kan Istilahnya jadi Seperti olah Jadi cepat menghasilkan ATP apa energi ya Untuk menunjang metabolisme kita Tapi juga jangan bisa latikan Manis itu seperti kolak sama mangkok Semangkok ya Atau minum boba Itu Fakulin ayo-ayo-ayo boba Kayaknya Terus juga Kalau bisa ya Kalau Tadi kan saya bilang Hanya 10% 10% itu paling sekitar Kalau memang kebutuhan kita 150 Paling sekitar 200 kalori Itu cuma kita dapat Dari kurumat 3-4 gizi Itu sudah cukup banget kok Itu Jadi Atau misalnya Es buas Es buas Mas atau kecil itu Tidak masalah Jadi Maksudnya Jangan terlalu berlebihan Jangan terlalu kenyataan Itu kan Hanya untuk Pembukaan saja Nanti belum Nanti masih ada Makanan musarnya Masih ada Nanti sebentar Masih kita pengen makan lagi Jadi Cukup hanya sekitar 10% Dari Jadi intinya Aman ya dok 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 Ini Ini ada Pertanyaan nih dok Dari Sobadev Hamlo Duh Aman gak sih dok Untuk Berolahraga Saat berpuasa Duh Oh iya Ini tuh Tergantung dari masing-masing Kalau memang sudah terbiasa untuk berolahraga Orang harga Itu tumbuhan sudah menyesuaikan Jadi silahkan saja berolahraga Tapi Jangan sampai Orang harga itu Mengurangi Untuk kita untuk beribadah Ataupun Malah sampai bikin kita batal Karena haus Karena lucu juga Ya bener Jadi tetap boleh Tetap boleh berolahraga Kalau Kalau yang ideal Kalau yang ideal Tanpa orang puasa ini Itu kan 150 menit Dalam waktu seminggu Kita biasanya bagi 30 menit satu hari Tapi kalau memang lagi puasa ini Kita bisa menyesuaikan Yang intensitasnya juga intensitas ringan Kecedak Kemudian Kalau ingin Ingin sampai dua kali sehari Berarti pagi hari Itu yang ringan-ringan saja Seperti Misalnya Mungkin jalan ya Jalan pagi saja Berapa menit 30 menit Terus sore Jelang buka Sekitar satu jam Dua jam sebelum buka Itu Bisa Olahraga yang mungkin Agak sedikit gerak Seperti cardio Tapi kalau enggak pun Ya nggak bisa memaksakan Jalan sore 30 menit ya Jadi masih aman kok Masih sangat dihasilkan Tidak Tidak Tapi tetap balik Tidak 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 Kenapa ya dok Saya Setiap berpuasa Terus sering Merasa pusing Sakit kepala Hal itu Ini kurang jelas Tapi Pusing Sakit kepala Tidak great Itu люс Bisa putih Dan DR Belum cair Sudah cair Sudah cair Sudah Dari sekali mungkin yang harus diawasi kalau saat berkuasa mungkin kita tetap penuhi kebutuhan vitamin mineralnya karena pusing itu juga bisa karena misalnya ya misalnya karena HPnya rendah jadi tetap harus kita butuhi apa penuhi proteinnya tadi untuk membentuk sel-sel darahnya kemudian beberapa keluhan seperti mah juga bisa menimbulkan keluhan seperti pusing sih cuman yang harus masih gali lagi lah itu pusingnya karena kalau dia apa namanya dia lebih tepat untuk penanganannya kan jadi kalau memang sebenarnya ya tadi pusing itu multi-factor banyak penyebabnya nggak hanya menggara-gara berkuasa tapi banyak proper lainnya itu yang harus digali lagi ya jadi supaya tepat kita Hai hidup sekarang kita masuk ke inti yang ditunggu-tunggu di pala sobat datang dok masalah diatang untuk mencari kan sudah di narasi awal dibilang bahwa puasa ini juga sering dijadikan momen para sobat datang untuk mencapai berat badan ideal agar hari raya tuh bisa pakai baru-baru nah ini dok apakah aman dok menjadikan puasa itu sebagai salah satu metode untuk bergiat itu gimana datang akan dok kalau saya nggak papa diet itu diperbolehkan tapi tadi seperti olahraga tadi jadi jangan sampai kita mengganggu gara-gara diet itu sampai mengganggu ibadah kita kita nggak fokus atau kita lemes itu kan juga salah ya caranya ibadah seperti apa sih yang bisa bikin mengganggu itu ya mungkin ekstrim ya yang sesukanya aja saya malas sahur ah nggak nggak sahur ah sekalian nanti biar-biar biar-biar biar badannya cepetur gitu itu malah nantinya malah jadinya lemes jadi nggak apa namanya puasanya jadi nggak fokus kan jadi bagaimana kalau diet kalau dari saya itu silahkan diet karena bagaimana tuh memang kalau kalau pola makannya baik saat berkuasa itu manfaatnya kan itu pasti banyak jadi silahkan aja berdiet bagaimana diet yang yang tetap bisa menjaga daya tahan tubuh tetap baik terus pasti juga tetap enjoy saja jadi kalau tetap saya bagi makan jadi tadi kan misalnya kalau baga diet itu ada kombinasi antara penurunan asupan kalori dan olahraga dan aktivitas sih kalau untuk defisit kalori kuasa ini kan pasti ada karena kita kan makan biasanya dari pagi sampai semalam kita makan terus kan tapi dengan berkuasa waktu makan kita kan cuma lima jam waktu itu mas sekitarannya kurang lebih lima jam itu saat berbuka dan saat habis jadi pasti akan jadi defisit kalori sehingga nanti kombinasi sama aktivitas fisik aja terus untuk berkuasa bagaimana ya misalnya taruhlah kita kebutuhan tanpa diet itu sekitar 2000 kalori orang lokalnya kan untuk diet untuk menungguan berat badan harus ada defisit berapa defisitnya kita pelan-pelan dulu biasanya sekitar 500kcal dengan kita turunkan 500kcal setiap kita makan itu per minggu nya kita bisa turun setengah kilo iya setengah kilo itu ideal jadi turun-turun terlalu banyak itu tidak bagus berarti misalnya anda berharap nih misalnya dari berat-berat 80 ke 60 dalam sebulan itu tidak bahaya nanti malah dia malah kalau nggak jenuh ya malah sakit ya nanti nih ya apa namanya adaptasi tubuhnya malah nggak bagus nanti ya malah terjadi defisiensi dari mikronutersi makronutersi kan berarti ini harus digarisbawahi ya sobat ya untuk diet yang aman itu penurunan berat badannya maksimal setengah kilo dalam satu minggu gitu itu ideal harus diterhatikan jadi nggak bisa diet instan tuh nggak ada iya dupi instan ya kalau instan ya nggak ada terus dok tadi ada disinggung juga dok masalah mungkin ada beberapa orang yang menerapkan diet pada saat berpuasa dengan skip sahur atau skip terbuka nah itu dampak bagi kesehatannya bagaimana baik secara jangka pendek dan jangka panjangnya kalau dia sering skip kalau jangka pendek mungkin cuma lepas jangka yang lemus atau pusing tadi pusing itu mungkin kan juga termasuk di dalamnya tapi jangka panjang itu memang nggak bagus jadi kan kesannya seperti prolong fasting ya jadi kuasanya sampai jangka lama gitu apa aja efeknya ya defisiensi lah jelas defisiensi dari makro dan mikronutria kalau kebutuhan makronutri yang nggak terpenuhi si tubuh itu nanti tetap mencari pengguna energi dari mana dari protein yang terakhir cadangan di otot akibatnya apa ototnya habis jadi penyusutan masa otot nggak bisa ngapa-ngapain dan jadi penurunan ini aktivitas fungsional kapasitas fungsional jadi jauh lemas semakin lemas semakin lemas habis badannya itu biasanya pada defisiensi makronutria terus mikronutria ya jelas vitamin mineralnya nggak ada vitamin mineral nggak ada nggak bisa jalan lah metabolisme ini yang metabolisme berbeda pada vitamin ya jadi defisiensi makronutri efeknya apa penurunan daya tahan tubuh penurunan hormonal bengkuan hormonal gitu termasuk nah ini ada titipan lagi dok pertanyaan dari sobat Jensam dok dokter tadi kan dokter bilang kebutuhan air putih rata-rata orang itu sekitar 8 jelas per hari dok ya atau sekitar 2-3 liter dok nah itu tapi ini sobat Jensam ada pernah mendengar juga bahwa kebutuhan air putih itu itu dipengaruhi juga oleh berat badan itu bagaimana dok yang mana yang benar dok kalau tadi kan makannya saya kenapan 8 jelas itu cuma rata-rata karena kan orang beragam berat badannya kalau yang benar secara asli secara kering itu berat badan kebutuhan cairan adalah 30-35 cm per kg berat badan per hari nah jadi kira-kira jadi kalau dia beratnya sampai 50 berarti betulnya sekitar 10-15 cm nah sampai 28 berarti kalau yang 100 kg itu lebih banyak lagi kebutuhan cairan aja ya itu pakai galon gumbuh oleh air jadi sesuaikan juga juga kalau dia demam itu naik lagi peningkatan 1% setiap demam berarti ada kondisi kondisi tubuh juga yang malah meningkatkan kebutuhan cairan ya ya ada penyakit tertentu juga lanjut lagi dok lanjutkan ya dok tadi kan sudah dijelaskan pada apabila perbuatan nutrisi tertentu itu ujung-ujungnya malah ada kita lemah nah dan kalau untuk yang mau melakukan aktivitas dan sedang bergiat nah itu apakah masih bisa memporsir olahraganya jadi mungkin dia sengaja misalnya olahraganya biar tetap bisa jalan ya malam hari itu selagi berpuasa dan dia gimana dok boleh boleh banget jadi olahraga setelah tadi olahraganya disarankan itu malam hari malah sudah berbuka tapi makanya tadi bagaimana sih pola makanan yang bagi kita terus ya itu tadi dipenuhi dulu pas sahur tadi kan saya bilang yang 10% cuma tadi kalau misalnya kita kurangi 1500 kalori berarti misalnya kita kebutuhan memang harus agak ribet sih ya jadi kebutuhan kalori kan ditutupkan oleh berat badan berat badan nanti kita kalikan dengan kalori yang akan kita coba misalnya orang 2000 karena mau diet jadi kita potong 500 jadi 1500 kilokalori kita bagi saat sahur dan berbuka saat sahur cukup 40% sisanya 60% kita bagi saat berbuka nah nanti kalau memang kebutuhan yang kita penuhi baik makro, mikronutrisi berserat semuanya kita penuhi itu aktivitas masih bisa berjalan seperti biasa termasuk olahraga juga masih bisa kita lakukan tidak masalah yang tadi balik ke kemampuan tubuh iya betul sekarang ini dokter gini sekarang ini sudah masuk kuasa hari ke 24 seminggu lagi kita sudah hari raya nah ini banyak yang pengalaman saya terutama di IG pasien itu malah merudak setelah hari raya jadi mulai datang penyakit segala macam berdatangan yang tadi lihat satu bulan tiba-tiba abur adul setelah hari raya tiba-tiba itu gimana dok menghadapi hari raya bagi orang-orang yang berdiat apakah bisa makan seperti biasa atau bagaimana dok agar tidak merusak kesehatannya dok iya ini benar banget ini pertanyaan tips di hari raya menjaga berat badan di hari raya jadi yang pertama harus ingat jangan berlebihan tetap nggak mungkin mungkinlah kita nggak makan okor karena enak banget rasanya jadi tetap tidak berlebihan makanlah dalam dalam 6 kali makan tapi dibagi 3 kali makan besar dan 3 kali makan snack dan di job snack itu kita imbangi dengan buah-buahan dan serat karena kenapa kita harus makan serat sih jadi soalnya kalo bulan kalo Idur Fitri itu kan terkenal lah ya santeng-santeng itu pasti udah lemaknya jendung kan nanti dipasih lagi udah transfer kan udah lemaknya udah ngumpuk-ngumpuk udah transfer dan sebagainya itu salah satunya untuk membantu pengelorannya lewat pecenang dengan serat dengan kita makan serat itu serat selalu larut dan tak larut ya itu membantu mengikat kolesterol untuk kemudian nanti akan dibuang melalui pecesnya jadi harus diimbang juga kebutuhan sayurnya dan buah-buahannya kemudian untuk menunjukkan metabolisme pencanaan juga tetap kebutuhan air tadi harus dipenuhi terus makan kursi makan bagi menjadi 6 kali tapi sedikit-sedikit jadi misalnya pagi pagi kita makan nasi biasa makan nasi ya makan lontong opor sama loke lain terus udah berhenti tuh ga usah makan lagi nanti jam 9 kita makan buah atau makan kue-kue nya snack-snack yang lebaran-lebaran itu stop lagi habis itu stop siang baru makan siang lagi siang bunuh yang sama nanti jam 3 sore makan buah lagi kalian masukin gue masuk snack-snacknya dari saat itu sampai malam jam setengah 3 jam sebelum tidur itu mungkin makan kita terakhir ya mau buah-buahan boleh atau ya nasi yang nanti kurangi kursinya juga bisa nah itu selama selama 2 hari 3 hari seperti itu nah tapi nanti besok kalau sudah ada di 3 hari jangan berlanjut jangan terungus aja hidup biasa kan ke belasan maka akhirnya udah naik berat badannya terus aktivitas juga sama berulah harga tetap harus kita penuhi nanti dengan hal semacam itu insya Allah nanti berat badannya akan tetap kerja kan berat badannya juga naik instan kan biasanya kita mulai mengalami itu setelah 1-2 minggu nah jadi kalau memang kita bisa lengkap setelah 3 hari mulai makan biasa lagi misalnya tetap kerja ini tadi cuma dikasih tentang 3 hari ya lembaran kan dengan 3 hari ya 3 hari ya cuti bersama lembaran tetap jangan dari lembaran ke belakang ke belakang ke belakang terus ya seperti alasannya nyalahin lembaran ini dok tadi ada yang menarik dari pernyataan dok bahwa makan terakhir itu baiknya 3 jam sebelum tidur ini kan banyak yang selama bulan puasa kadang makan setelah makan kekenyangan terus tidur bangun baru pas saur nah itu ada dampak bagi kesehatan dok iya jadi kenapa saya bilang 3 jam jadi pencernaan lambung itu kan kerjanya kita 3-4 jam jadi kalau memang kita tidur sebelum waktunya apa sebelum selesai pencernaan ya jelas proses pencernaan lambung akan terbangku nah nanti takutnya jadi mengganggu kerja lambung ya efeknya nanti bisa peningkatan asam lambung sebagainya ya gitu terus yang kedua kalau kita makan kan ada energi yang terpakai tuh kalau misal kita habis makan menghasilkan energi kalau energinya kalau kita aktivitas misi energi kan terpakai jadi misalnya kita nyapu atau ngapain itu kan kita terpakai itu energinya tapi kalau kita tidur energi gak dipakai akhirnya disimpanlah jadi cadangan yang takutnya cadangannya jadi cadangan lemak akhirnya yang numpuk itu malah lemak lemak numpuk lemak secara numpuk ya lu gak tau jangka panjang kayak jadi obesitas kan efek jangka panjang kalau lukis kali dua kali gak pasalah ya tapi kalau dia gaya hidup sudah seperti itu terus-terusan ya resikonya peningkatan berat berbahaya berbahaya enak tapi berbahaya enak 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 ya tapi berbahaya terus dok tadi kan ada dokter bahas masalah benu-benu ada yang bahwa salah satu makromuterian yang harus terkenal adalah lemak mungkin sobat mereka masih banyaknya salah kaprah bahwa diet itu harus menghindari lemak iya betul betul nah itu bagaimana dok apakah memang dalam porsi makan itu benar-benar harus dikurangi lemak supaya bisa berada dan turun atau malah kita memerlukan lemak-lemak tetap itu misalnya seperti dokter katakan ada anti-saturated fatty acid itu bagaimana dokter iya betul betul jadi lemak itu tetap kita butuhkan lemak itu buat apa aja sih dia banyak banget kau buat seperti hormonal ya karena hormonal itu kan dibuatin oleh lemak ya bahaya bahan dasarnya ya terus juga lapisan-lapisan sel soal itu juga dari lemak jadi kita tetap membutuhkan lemak penderita DM pun tetap boleh mengkursasi lemak walaupun dibatasi sekitar 20-25% dari total kalorinya dia kalau 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 kita yang tidak berita DM mungkin sekitar 30-35% ya 20% yang banyak yang banyak juga tapi sumbernya itu dibagi juga jadi dari 30% itu yang paling besar itu adalah yang MUFA sama MUFA mono-unsaturated ptc sama polyunsaturated ptc jadi lemak tidak jenuh kalau bahasa kita lemak tidak jenuh sisanya itu cuma 7% di kita itu lemak jenuh kalau misalnya gampangnya lah kalau teman kes kita itu ngambil lemak itu hanya boleh maksudnya lemak itu berarti lemak jenuh ya itu hanya boleh sekitar 5 sendok makan minyak minyak sayur itu 5 sendok makan dalam 1 hari jadi sisanya itu memang harus lemak yang tidak jenuh yang kita penuhi apa saja lemak tidak jenuh itu seperti misalnya avokat avokat itu bagus banget itu dia omega-9 nya itu dia tinggi kalau dengan apokan avokat itu kalau jangka panjang sudah ada yang merasakan tinggi HDL itu meningkat HDL lemak baik itu dia malah meningkat terus kacang-kacangan seperti kacang almond itu omega-3 nya tinggi omega-6 juga bagus tinggi juga itu lemak jenuhnya juga lemak jenuhnya tinggi ikan ikan apalagi bangka ini kan tersep-sep ikan itu bagus banget itu jadi ikan itu lebih diolah lempah ya bukan pepe tapi pepe juga enak susah ya jadi oleh ikan itu juga sempur omega-3 nya itu tinggi omega-3 itu kan penting banget untuk kesehatan jantung kita ya iya terus apalagi olive oil tapi jangan salah kalau olive oil minyak saya itu kita kita goreng itu nanti akan tumbuh transport jadi kalau mau konsumsi iya kalau mau konsumsi minyak ada itu ya mentah aja disiramin ke salad iya atau disiramin ke makanan gitu jadi bukan yang diboreng kalau diboreng sama aja kalau untuk diboreng malah lebih bagus terus tahan panas itu minyak sayur tahan apa tingkat panasnya lebih tinggi jadi untuk mengubah menjadi tanspeknya itu agak panas panas iya enggak lama jadi intinya begitu jadi konsumsi lah lebih banyak lemak tidak jenuh untuk memutuskan lemaknya sisanya itu sedikit aja lah dari minyak yang jenuhnya itu termasuk kayak anggarin basah dan sebagainya iya berarti intinya lemak itu tetap dibutuskan maksudnya sumbernya yang harus diperhatikan iya dan disini yang baik itu adalah yang inset untuk paket atau lemak tidak jenuh iya 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 mungkin iya terakhir jadi mungkin dokter bisa merangkum dari apa yang sudah kita bahas tadi dok jadi bagaimana tips-tipsnya agar berkuasa itu selain kita dapat berkahnya tetap bisa beraktifitas dengan baik umum tercapai tapi berat badan hidaman juga tercapai dok gimana tips-tips dari dokter dok jadi ya intinya tetap tadi tidak berlebihan tidak berlebihan jadi kita makan segala sesuatu itu itu cukup sesuai porsinya saja terus gizi seimbang jadi sekarang bukan ini ya kali bukan pas hari mas purna ya sekarang udah gizi seimbang jadi ada piramid gizi sekarang ya jadi tetap dipenuhi kebutuhan karbohidratnya protein lemaknya tadi ya terus mikronutrisinya seperti sayur-sayuran dan buah-buahan dan juga air itu juga penting kalau kita penuhi kebutuhan itu dengan secara tidak berlebihkan itu insya Allah aktivitas itu akan tetap bisa berjalan dengan baik kemudian ya tetap ada aktivitas sih juga yang paling penting juga untuk menjaga daya tahan juga menjaga berat badan juga dan nanti setelah kuasa pun kalau bisa memang tetap istilahnya itu kayak istiqomah ya berlaju terus ya gitu karena diet itu kebutuhan kecac itu gaya hidup yang harus kita jaga untuk kedepannya nanti akhirnya diet itu bukan hanya menjaga kalau makan tapi aktivitas juga iya jadi modifikasi lifestyle ya istilahnya ya iya benar oke nah sobat dokom ini sudah cukup mendalam kita ya membahas masalah diet selama berkuasa terus terakhir tadi sudah dapat tips-tips juga dari dokter Adinda nah jadi mungkin kalau dari sobat dokom yang masih penasaran nih masalah diet baik saat berkuasa atau mungkin setelah berkuasa kita nanti bisa bertanya lebih lanjut ya ke dokter Adinda mungkin bisa lewat IG Depham atau bisa bertemu langsung nih dokter di poli klinik rumah sakit Umudepati Hamzah untuk jam pelayanan kita sendiri itu nanti itu setiap hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 12 kemudian hari Jumat dan Sabtu itu jam 8 sampai jam 11 jadi silakan Sobat Depham datang ke rumah sakit Umudepati Hamzah untuk bertemu langsung nih dengan narasumber kita yang sangat ahli di bidang Gizi bisa berkonsultasi lebih dalam mengenai diet-diet oke kayak untuk orang sehat ataupun orang sakit bisa juga berkonsultasi Mungkin itu saja yang bisa kita bahas dalam video selanjutnya ini dok ya terima kasih banyak atas waktunya di selanjutnya dan sobat-sohabat terima kasih telah mengeluarkan waktunya dok di selanjutnya rutinitas poli ya dok ya nah teman-teman tadi setelah kita dengarkan ya pembahasan masalah diet selama bulan tuasa jadi setelah dilakukan juga di scriptnya silahkan di terapkan dalam video saya agar agar tercapai kesehatan yang kita inginkan jadi mungkin itu saja bahasan kita dalam talkshow kali ini kita akan berjumpa lagi dalam talkshow-talkshow selanjutnya mungkin pesan saya tetap patuhi protokol kesehatan tetap menggunakan masker mencuci tangan dan menjaga jarak karena kita tidak tahu penyakit ini bisa menjarahkan saja ya itu saja terima kasih atas partisipasi sobat datang saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih Terima kasih telah menonton!